Nabi Ibrahim bertugas untuk meninggikan kembali bangunan Kaabah yang atasnya hancur di periode dakwah Nabi Nuh AS saat ada banjir. Jadi dari Nabi Ibrahim ke Nabi Nuh itu kurang lebih 5-7 generasi. Ibrahim AS bin Azar bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Al-Fahsyad bin Sam bin Nuh AS. 7 generasi. Di era Nabi Nuh AS terjadi banjir besar, kemudian atasnya tersapu, bagian atas Kaabah. Tinggal fondasi, fondasinya saja. Dalam bahasa Arab itu fondasi kalau satu, ada pilar ke bawah satu, itu disebut koidah namanya. Kalau banyak, ini 4 nih, 1, 2, 3, 4, tiang dalam. Ada ke atas ya kan, ya cakar harimau tuh. Ayam kan kecil ya, cakar ayam. Bawah misalnya ya. Kalau 4 ini jama, maka di jama kan koidah jadi koaid namanya. Jelas? Kalau jadi tempat ada atap dan sebagainya, lengkap jadi bait namanya. Batunya hajar, ruangannya hujrah, sekatnya kijar. Kalau lengkap semua jadi bait namanya. Karena itu ini disebut baitullah, lengkap. Kaabah itu lengkap asalnya. Jadi Adam turun, Kaabah sudah ada. Ali Emrah, di ayat ke 96-97. Inna awwala baitin wudhi'alin nasi lalladhi bibakketa mubarakah. Rumah pertama yang Allah bangunkan. Allah perintahkan malaikat bangunkan satu tempat untuk pusat ibadah. Qiblatnya, yaitu Kaabah. Jadi bukan manusia yang bangun, dibangunkan untuk jadi sentral ibadah. Adam turun, Kaabah sudah ada. Jadi Kaabah sudah ada, Antum belum ada tuh. Sentralnya sudah ada. Nah di era Nabi Nuh yang lengkap itu, itu atasnya dengan izin Allah nanti hikmahnya besar sekali. Kena banjir atasnya, tersapu. Sehingga tersisa fondasinya saja. Tidak kelihatan. Maka di era Nabi Ibrahim AS diperintahkan kembali meninggikan fondasi itu sehingga utuh kembali ke atas. Maka Nabi Ibrahim kemudian datang ketika hendak meletakkan batu pertama, dipijakkan kakinya. Pijakkan kaki pertama untuk membangun sesuatu yang besar disebut makom. Jadi kalau ibu umrah atau haji kemudian mau tawaf, itu kan dekat hajar aswad ya. Sebelah kanan dikitu ada makom Ibrahim ya bu. Nah itu makom itu persis posisi awal kaki beliau memijakkan kaki pertama untuk meninggikan bangunan Kaabah. Jadi itu ada rahasia di situ. Nanti lain waktu kalau ngaji lagi baru saya buka. Tapi di antara kita saja tuh. Nah saat mulai memijakkan kaki, anaknya yang belum balik namanya Ismail AS, di sisi yang lain sebelah kanannya itu, itu saking merasakan cinta dan sayang pada ayahnya, pengen bantu bapaknya. Karena ayahnya itu walaupun sibuk, itu selalu menyempatkan waktu nengok bu, pak. Nanti ada hikmah di idul adha itu salah satunya sifat ayah yang walaupun dengan kesibukannya masih memperhatikan keadaan anaknya. Nabi Ibrahim tuh tugasnya di Palestina. Tapi anaknya tumbuh di Mekah. Sesibuk-sibuknya masih bisa nengok. Makanya disebut Ibrahim. Di antara makna-makna yang banyaknya, salah satu artinya Abun Rahim, bapak yang punya perhatian dalam pada anak. Nengok dengan siapa tumbuh, dengan siapa bergaul, dengan siapa nikah. Karena ada rasa dari ayah ke anak, maka tumbuh cinta kasih dari anak ke ayah. Lihat bapak kerja pengen bantu. Jadi begitu Nabi Ibrahim mulai ingin meninggikan, anaknya bawa batu di sisi yang lain. Disusun-susun bahasa kita, pah boleh bantu ya. Disusun-susun jadi satu bagian, bagian itulah yang kita kenal sekarang dengan nama Hijr Ismail. Di sisi yang lainnya. Nah singkatnya ketika keduanya sudah selesai meninggikan itu, maka berdoalah keduanya di samping Kaabah. Dengan tiga permintaan, diabadikan di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 127 permintaan pertama, 128 permintaan kedua, 129 permintaan ketiga. Dan tiga-tiganya dijawab oleh Allah SWT. Ini pesan kepada kita, kalau doa yang dilakukan pasca amal soleh, itu potensi dijawabnya dua kali lipat lebih cepat dibandingkan dengan berdoa tanpa amal soleh. Jadi kalau sudah beramal, doa. Habis sholat, doa. Habis baca Al-Quran, doa. Jangan cuma sekedar dengan shodaqallah, Alhamdulillah. Gak apa-apa, tapi sayang, hilang peluang, doa. Karena malaikat itu masih mengikuti. Orang yang beramal soleh, malaikat itu ada tugas-tugas untuk mendampingi. Dan kalau dia berdoa, dia aminkan. Kayak sekarang, ini kan amal soleh. Hadisnya sahih di Ibn Majah. Dari Abu Darbar RA. Jika ada, siapapun melangkahkan kakinya dengan niat tulus untuk belajar. Walaupun satu ayat, satu hadith, setiap derap langkahnya dari tempat dia menetap sampai ke tempat belajar, itu diperintahkan oleh Allah kepada malaikat. Catat setiap langkahnya, dan balas itu untuk meringankan langkahnya saat hisab ke surganya. Belum selesai hadithnya, jangan amin dulu. Kemudian yang kedua apa? Allah perintahkan pada malaikat, bentangkan sayapmu, berikan rida kepadanya. Bentangan sayap malaikat ini punya tiga arti. Di antara tiga ini, malaikat yang pertama mengaminkan doa orang yang bermohon saat belajar. Jadi ketika anda berangkat, isi dengan istighfar. Kan pernah dengar kisah viral kan? Seorang pembunuh 99 sampai dengan 100, itu kan Allah terima taubatnya saat berangkat ke majlis ilmu. Dan belum nyampe. Di tengah jalan meninggal. Belum nyampe ke majlis ilmu pak, bu. Di tengah jalan meninggal. Itu nanti yang menginspirasi ke depannya. Kisah ini yang diteruskan nanti ke era nabi dengan turunnya Quran surah keempat. An-Nisa di ayat yang ke-100 itu. Paling kiri sebelah bawah di Musab itu. Siapa yang ingin merubah hidupnya jadi lebih baik? Lantas dia ingin mendekati Allah dan Rasulnya, datang ke majlis ilmu. Kalau dia datang dan masih hidup betul-betul niatnya merubah, Allah akan limpahkan ketenangan dalam hidupnya. Jadi ibu kalau mau ngaji ke sini, yang Allah berikan bukan kupon dulu, bu. Panitia kalau kupon dulu. Yang Allah kasih ketenangan, tenang dulu. Jadi abis ngaji itu kita tenang. Karena tahu siapa kita, tahu tentang hidup kita, tahu persiapan pulang, tenang. Nah dengan ketenangan itu dibimbing oleh Allah sesuai profesinya untuk sukses. Baru dilimpahkan dunia. Jadi jangan berharap kalau ngaji itu dapat dunia dulu. Dunia itu kecil. Kenal Allah dulu. Kenal Allah dulu. Kalau ada orang merangkat dengan niat itu, belum sampai ke majlis ilmu, wafat di tengah jalan. Allah perintahkan malaikat catat pahalanya yang mengugurkan dosa-dosanya. Kalau istighfar di jalannya. Kalau cuma foto-foto, bikin status, gak dapet itu. Balik ke ayat tadi ya, kita kembalikan. Karena itu, kembalikan ke hijar tadi. Kembalikan ke hijar tadi. Tiga doa semua dikabulkan. Setelah beramal soleh, isi dengan doa. Isi dengan doa. Tidak. Tidak. Terima kasih.